Di masa pandemi sahabat, pasti banyak orang yang mencari alternatif usaha yang menjanjikan. Dan salah satu usaha yang dapat digeluti sekarang adalah budidaya ikan hias. Sekarang ini, ikan koi termasuk ikan yang sedang naik daun di masa pandemi. Sebab tidak sedikit orang yang terpaksa dirumahkan. Maka, menjadi pembudidaya ikan cocok untuk dijalankan. Ada berbagai jenis kolam yang dapat digunakan untuk budidaya ikan koi. Namun biasanya, para pembudidaya koi memilih kolam sawah yang beralaskan tanah. Karena jika dibesarkan di kolam sawah atau tanah, ikan koi relatif lebih cepat besar. Dan mengurangi resiko yang biasanya muncul di kolam beton, fiber, atau terpal. Untuk mengetahui lebih lanjut sahabat, kali ini kita akan jalan-jalan ke desa Peranggang. Yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang merupakan salah satu sentra ikan koi. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan arah sumber kita, yaitu Bapak Juli Hartono. Beliau merupakan owner dari AB Koi Farm. Sebagai salah satu farm yang ada di desa Peranggang. Mari kita simak langsung ya, alasan budidaya koi yang dijalankan oleh Pak Juli Hartono ini. Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Berikut ini alasan pembesaran ikan koi di kolam tanah lebih menguntungkan. Terima kasih telah menonton! Nama saya Juli Hartono, atau mungkin lebih akramnya di sampah itu kalau di deda sepak tono. Nama farm saya AB Koi Bediri, nomor HP BA 081-217-126-840. Posisi alamat saya ada di desa Peranggang, kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masalah teknis ya, kita usahakan kutia punya indukan dulu lah, induknya usahakan kita minimal yang agak berkualitas lah kalau untuk belajar itu, itu satu. Dari situ kita pijakan, itu lebih baik, itu kita mijanya di kolam semen. Di kolam semen, kenapa? Di situ kita lebih mudah untuk memantaunya, kalau di rumah itu lebih mudah dipantau. Kedua, mungkin dari kayak predator-predator apa, itu kita lebih aman ikan saya. Nah, setelah menelor, itu kita tunggu sampai menetas, paling menetas umur tiga hari baru menetas itu telur. Kita usahakan dirawat di rumah sampai umur sepuluh hari, sepuluh hari baru kita pindahin ke kolam tanah. Nah, mengenai perawatan yang habis telur menetas itu, itu biasanya saya kalau umur empat hari dari menetas, itu saya kasihkan ini, pakan kuning telur. Itu selama dua atau tiga hari, dan selanjutnya saya biasanya pakai cacing sutra atau apa itu namanya itu. Kalau enggak gitu, kadang saya pakai dapnia atau merutu. Nah, setelah umur sepuluh hari di kolam dari semenjak menetas, itu baru saya pindahkan ke kolam tanah. Sarannya di kolam tanah itu kita harus, kita usahakan kolamnya steril. Steril dalam arti kata, enggak ada kayak apa, kayak predator-predator kecil itu, kita usahakan kosong atau bersih. Nah, dari situ nanti kita umurkan sampai satu bulan, kita angkat untuk diseleksi. Kita pilih yang layak dipelihara untuk selanjutnya, sama yang harus dibuang. Kita pelihara lagi umur satu setengah bulan, kita lakukan seleksi kedua. Seterusnya sampai satu setengah bulan berikutnya lagi, seleksi ketiga. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman, dari seleksi ketiga itulah kita bisa sudah mulai tahu, ini kita bakal mendapatkan ikan yang bagus, yang super, atau yang biasa-biasa saja, dari situ kita sudah kelihatan. Bahkan untuk petani yang sudah sangat berpengalaman, dari seleksi satu ke dua itu mereka sudah tahu. Nah, untuk pakan, saya kalau di kolam tanah, itu kalau untuk yang masih neneran kecil, itu saya biasanya pakai pakan udang yang kayak tepung itu, itu sampai umur satu bulan. Nah, untuk berikutnya, saya habis seleksi kedua, saya pakai pelet. Pelet itu macam-macam sekarang itu banyak sekali pilihan. Kita mau pelet lele, ada dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam harga, sesuai kita kemampuan kantong kita lah. Tapi kita usahakan lah, walaupun banyak beredar pakan lele yang sekarang ini, kita usahakan cari komposisi pakan yang proteinnya minimal 30 atau 31 persen. Usahakan itu, usahakan 30, syukur-syukur nanti ketemu yang 32, 33 persen. Dan biasanya kalau prosentase protein semakin tinggi, harganya akan lebih mahal. Nah, dari perjalanan seleksi 1, 2, 3, 4, kita sudah tahu bakal mendapatkan ikan yang layak untuk dibesarkan dengan harga, yang diperkirakan akan laku dengan harga mahal. Nah, ini biasanya saya ambil, saya bawa pulang untuk dikiping, kita perlu perawatan khusus, karena kita tahu ikan ini sangat berkualitas. Nah, ini perawatan pun juga akan lain. Mungkin di rumah, kalau yang punya fasilitas kolam semen, dikiping pakai kolam filter itu. Kalau tidak punya minimal, kolam budar itu, kolam fat, kolam terpal itu, itu sudah cukup. Pakannya pun sudah lain lagi. Kalau namanya untuk kiping, kita usahakan pakan yang agak mahalan lah, sesuai kebutuhan. Dalam arti kata gini, kebutuhan itu apa maksudnya? Kita tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan bodi, atau gerutnya pertumbuhan, atau menajamkan warna, atau menajamkan kualitas. Itu pakan itu semua mempunyai karakter dan spesialis sendiri-sendiri. Kenapa harus dipembesaran di kolam tanah? Ini kalau saya gak mati. Karena di kolam tanah itu banyak sekali keuntungan. Di kolam tanah itu banyak tumbuh pakan-pakan alam yang dilihat dengan kasar mata kita gak kelihatan. Itu seperti kayak pelangton, apa, terus banyaklah tahtu cacin. Nah itu secara gak langsung, itu juga membantu untuk pertumbuhan si koi. Terus kedua, kalau di kolam tanah itu kita kepadatan, itu kita bisa sesuaikan. Karena koi bisa tumbuh baik, itu kok sangat banyak dipengaruhi beberapa faktor. Satu, luasan kolam, kedalaman kolam, kualitas air, kualitas makan. Nah kalau kita di kolam tanah, kita bisa menyesuaikan luasan sekian, itu dengan isi sekian ekor. Nah kalau, dan pertumbuhannya bisa normal. Kalau di kolam semen, itu luasannya kecil, kita gak bisa ngisi banyak. Kalau kita paksakan dengan isi agak padat, itu ikan gak bisa tumbuh besar. Macet pertumbuhannya. Walaupun dikasih makan yang bagus pun tetap macet. Lain dengan kolam tanah. Terus kedua yang paling pokok, itu dari biaya. Kalau di kolam tanah itu kita kan, semuanya gratis, air gratis. Tapi kalau di kolam semen, kita semua mengandalkan listrik. Kolam tanah itu, kayak pakan alam itu hanya apa ya, sampingan. Tapi kalau namanya budidaya, pakan pabrikan tetap, itu yang nomor satu. Minimal pagi sore lah, minimal. Minimal pagi sore. Tapi kalau cuacanya pas lagi gak mendukung, minimal harus pagi itu harus dikasih. Kalau, ya sebetulnya sih gak masalah ya. Kalau sirkulasi air itu, setiap hari ngalir terus. Nah, itu biasanya kalau saya ya, itu yang kita menyesuaikan kondisi kolam lah. Ada kolam yang minta di, apa, airnya mengalir terus. Terus ada kolam yang, kita gak ini, kalau sudah bener, sudah cukup ya, kita tutup. Contohnya gini, kalau untuk kolam yang masih bibitan, neneran itu ya, itu kita malah gak boleh air mengalir terus. Kalau air sudah cukup, kita tutup. Nah, nanti kalau dia pasti menyusut, kalau menyusut baru kita tambah lagi. Tapi kalau untuk sudah pembesaran, gak apa-apa, dia alirkan terus, gak apa-apa. Saya persilakan, kalau kepingin, siapa yang mau pengen belajar mengenai budidaya koi, teknis-teknisnya. Monggo, silakan ke rumah. Nomor HPA saya 081-217-126-840. Kalau mau belanja ikan yang cukup bagus, berkualitas, bisa lihat nanti di WA saya atau di Facebook saya, AB Koi Kediri. Mungkin kalau mau datang langsung ke tempat saya, di Desa Peranggang, Monggo, silakan datang. Kita bisa sharing-sharing sambil belajar. Demikian tadi sekilas tentang budidaya koi, di AB Koi Kediri. Kurang lebihnya, mungkin saya masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Tapi kita tidak lepas untuk selalu berusaha untuk belajar dan belajar. Monggo, kalau mungkin ada teman-teman yang ingin belajar barang-barang, kami silakan. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!